Intro Polisi mengukap fakta baru dalam kasus kematian 3 orang sekeluarga di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis 19 Januari 2023 Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, menyebut peristiwa ini terungkap sebagai kasus pembunuhan Selain ketiga korban, ada 6 korban lain yang tewas di tangan pembunuh yang sama 4 korban diantaranya tewas di Cianjur, Jawa Barat Kesembilan korban itu sengaja dibungkam karena mengetahui praktik penipuan oleh sindikat yang mengincar harta korban Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan Atau biasa disubah dengan serial killer Dengan modus operandi Dengan motif, maaf dengan motif Janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural Untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya Ketiga pembunuh itu adalah Wowon yang merupakan suami kedua dari salah satu korban di Bekasi Solihin, tetangga Wowon di Cianjur, serta Dede Solihudin Ketiganya merupakan orang dekat para korban Dua pelaku ditangkap polisi di kediaman mereka di kawasan Babakan Mande, Gunung Sari, Cianjur, Jawa Barat Rabu 18 Januari malam Sementara satu pelaku lain masih dirawat di RSUD Bantergebang Lantaran ikut meminum racun Yang satu, ini minum racun juga Ternyata ini memang sengaja minum racun Tapi tidak banyak Ternyata ini juga tersangka Terus kami adakan penyelidikan secara berkesenambungan Karena dari beberapa saksi Masih menyampaikan ada teman kami Yang sampai sekarang belum jelas ada di mana Kejahatan ini terungkap dari penemuan dan pemeriksaan sejumlah saksi Dan barang bukti oleh polisi, dokter, dan psikolog forensik Dugaan pembunuhan menguat dengan ditemukannya sisa bungkus pesticida Di sisa pembakaran sampah belakang rumah Kandungan bahan beracun yang sama juga muncul di cairan kopi Muntahan dan kotoran yang tercecer di rumah tempat para korban terkapar Pada jasad korban juga ditemukan luka di wajah seperti bekas cekikan Di Cianjur, Jawa Barat Polisi membongkar tiga kuburan korban lain Mereka disemayamkan di tempat yang tidak layak Yakni di samping kamar mandi Bahkan dicor di dalam rumah tersangka Berdasarkan pengakuan pelaku Masih ada satu korban lagi yang dikubur di Cianjur Dan hingga kini masih dicari polisi Polisi juga masih mendalami adanya tindak pidana lain Di balik pembunuhan berantai tersebut Pelaku menyebut kegiatan mereka sebagai perjalanan perjuangan pembunuhan Di tengah rai, pelaku menjalankan praktik penipuan dengan bumbu supranatural kepada korban Yang mau dijanjikan kesuksesan dan kekayaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!